Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan kami jalan Amrita kali ini kita pengen jalan-jalan lagi ke kawasan Maleoboro hari ini cukup rame ya kondisinya dan kali ini cuacanya cukup cerah kita lihat di depan daerah Alun-Alun Selatan atau Alkit suasananya sangat rame sekali teman-teman ya pada duduk-duduk di tengah-tengah Alun-Alun bergerombol kecil-kecil dan menikmati suasana di malam hari ini dan kita ingin lihat bagaimana suasana Maleoboro tanpa PKL apakah sama seperti di Alkit, rame juga kita nanti akan lihat teman-teman oke teman-teman ikuti perjalanan kami di kawasan Maleoboro, Yogyakarta teman-teman pada video kali ini kita akan ke teras Maleoboro 1 kemudian nanti melalui sisi barat jalan Margomulyo atau jalan Maleoboro kita akan berjalan menuju utara ke teras Maleoboro 2 nah bagaimana nanti kita lihat situasi dan kondusinya kalau dalam video sebelumnya kuliner belum begitu banyak dan saya yakin pada malam hari ini sudah penuh ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman saat ini kita berada di titik 0 km kalau kita lihat disini cukup rame ya situasinya banyak yang duduk-duduk di seputaran titik 0 km dan kita akan berbilok ke kanan dan nanti kita akan cari parkir di daerah ketandan ya seperti biasa teman-teman ya nah beginilah situasi dan kondisi malam hari ini teman-teman ya banyak orang yang duduk-duduk nah sekarang cukup leluasa ya bisa duduk-duduk santai di sepanjang jalan Margo Mulyo ya terutama di bagian pedestrian di sisi timurnya kita akan ke selatan dan menuju teras Maleoboro 1 teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman saat ini kita sudah tiba di teras Maleoboro 1 kalau kita lihat ya kondisi pada malam hari ini ya sangat rame ya teman-teman ya banyak yang memang sudah menuju ke sini sebagai tujuan utamanya untuk berbelanja pada malam hari ini atau mungkin melihat-lihat suasana baru karena memang baru per Februari ini dipindah ke teras Marioboro 1 ataupun 2 teman-teman ya dan di sini pun kita lihat juga sudah cukup ramai situasinya dan di teras Maleoboro 1 ini ada 3 lantai ya di ruang utamanya lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 nah teman-teman meskipun di teras Maleoboro 1 ini ada 3 lantai tapi di sini disediakan juga fasilitas eskalator kemudian juga di depan sana ada lift ya teman-teman ya dan mungkin sekedar info buat teman-teman yang mungkin mencari toilet jadi posisi toiletnya dimana jadi toiletnya itu kalau untuk di lantai 1 ini mungkin lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 jadi tiap lantai itu ada ya itu di belakang lift teman-teman ya nah teman-teman kalau kita perhatikan nih di sebelah sisi utara ini adalah blok untuk kuliner dan di sini kalau kita lihat rata-rata sudah mulai berjualan ya teman-teman dari PKL yang kuliner ini ada gerubak-gerubak juga sudah mulai terisi semua nah buat teman-teman yang mencari kuliner khususnya di depan pasar Meringarjo nah di depan ini ada yang namanya pecel senggol yang dulu berjualan di depan pasar Meringarjo teman-teman ya nah untuk yang bagian sini nih rata-rata berjualan di depan pasar Meringarjo ya contohnya ini juga ada pecel senggol juga nih yang dulu berjualan di depan pasar Meringarjo teman-teman ya kita akan naik ke atas ya teman-teman ya kita akan lihat bagaimana di bagian atas khususnya untuk bagian kuliner ya nah kalau kita lihat di sini kelihatannya sudah penuh semua artinya para PKL sudah mulai berjualan di area ini karena video sebelumnya memang masih kosong ya tapi sekarang sudah terisi semua ya selamat menikmati nah teman-teman saat ini kita posisinya di lantai 2 nah ini kita kembali ke tadi tapi kita ingin lihat dari lantai 2 bagaimana situasi dan kondisinya teman-teman ya dan memang ada jembatan penghubung ya antara blok kuliner dan blok yang gedung utama yang pertama kali kita datang tadi teman-teman ya selamat menikmati nah teman-teman kita berada di lantai dasar nih lantai dasar di blok kuliner ya kita lihat di sini banyak warung-warung yang dulu berjualan di jalan Margo Mulyo yang pindah ke sini kemudian juga ada warung-warung yang berjualan di depan pasar Mingarjo juga sudah pindah ke sini teman-teman ya jadi di sini pilihannya cukup banyak teman-teman ya kalau untuk menikmati kuliner saya kira tempatnya cukup representatif teman-teman ya nah teman-teman sebelum kita keluar melalui sisi utara di sebelah kiri kita ini ada musola ya buat teman-teman yang mencari tempat ibadah saya kira di sebelah kiri kita kemudian juga di sini dilengkapi juga dengan toilet teman-teman ya jadi toiletnya di teras Muleboro 1 ini ada 4 ya karena tadi tiap lantai ada di belakang lift ada satu-satu kemudian ditambah sini yang jadi satu dengan musola ya teman-teman ya di belakang selamat menikmati selamat menikmati di kiri jalan dan pengunjung cukup antusias datang ke Malioboro teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buat teman-teman yang pengen menikmati kopi di kawasan Malioboro ini ada Starbuck Cafe saya kira tempatnya disini juga cukup nyaman ya teman-teman ya nah ini kita lihat teman-teman ini kuliner yang cukup terkenal juga di jalan Malioboro yaitu Lumpia Samijaya sekarang sekarang pindah ke sebelah utaranya hotel mutiara ya di gang sosroko suman ya teman-teman teman-teman yang mungkin kecapean setelah jalan lumayan jauh ya di jalan Malioboro ini disini juga ada jasa untuk pijat ya teman-teman ya nah teman-teman di jalan Malioboro juga ada kuliner khas India mungkin teman-teman juga bisa mencobanya ya lokasinya di depan Malioboro Mall teman-teman ya selamat menikmati 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 Jadi yang suka lesian ya, di sini tempatnya teman-teman ya, di teras Malioboro II. Nah yang di depan kita ini teman-teman, ini juga ada dua pintu di kanan dan kiri. Ini adalah jalan Mataram yang di depan, jadi ini pintu kanan kirinya adalah untuk yang akses ke jalan Mataram teman-teman, dari teras Malioboro II. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, untuk fasilitas di teras Malioboro II ini, untuk toilet itu ada empat lokasi ya, masing-masing di depan kanan-kiri ada dua, di pojok depan. Kemudian di belakang juga ada dua teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang pengen makan dengan lokasi yang berbeda, tidak di teras Malioboro II, tapi pengen makan lesian, tapi masih di kawasan Malioboro, teman-teman bisa di jalan perwakilan ya. Nah lokasi persisnya di samping Malioboro Mall atau di depan Hotel Ibis, teman-teman ya. Demikian perjalanan kami teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan Maturnuun.